Denny Darko terawang jika almarhum Olga Syaputra masih hidup, akankah restui Billy dan Memes? Denny Darko kembali melakukan penerawangan mengenai hubungan Billy Syaputra dan Memes Prameswari. Dalam penerawangan kali ini, Denny Darko mencoba melihat jika almarhum Olga Syaputra masih hidup, akankah merestui Billy Syaputra dengan Memes? Jika seandainya almarhum Olga Syaputra masih ada dan dikenalkan dengan perempuan yang dekat dengan Billy akan seperti apa? Denny Darko mengatakan, kalau menurut dialah yang paling mungkin untuk bisa berhubungan baik dengan Billy. Kenapa dengan Memes? Karena saat ini menurut saya yang paling mungkin adalah dengan Memes. Ujarnya Denny Darko mengungkapkan melalui kartunya ternyata Billy akan dipersilakan untuk memilihnya. Kalau dilihat dari kartu ini artinya Billy Syaputra akan dipersilakan memilih apa adanya. Ungkapnya Olga Syaputra akan mendorong dan mendukung adiknya jika Billy merasa pas dan cocok. Kalau melihat kartu ini kira-kira jika dengan Memes yang sudah disilakan dan jika Billy merasa pas maka Olga akan mendorong pilihan Billy. Sambungnya. Kemudian dari kartu selanjutnya Denny Darko mengatakan, sangat cocok karena bisa bermakna tentang sesuatu yang diberikan Tuhan. Ini kartu cocok sekali karena ini kartu tentang pemberian Tuhan. Tambahnya. Menurut Denny Darko, ini merupakan sesuatu yang turut dari Tuhan dan memang seperti itu adanya. Bahkan menurut Denny Darko, Olga Syaputra jika masih ada akan merustui jika Billy bersama Memes dikarenakan seiman. Denny Darko juga mengatakan bahwa almarhum Olga Syaputra merupakan orang yang rajin beribadah, terutama selalu mengutamakan sholat lima waktu. Menurut Denny Darko, dirinya menjadi saksi terkait hal tersebut. Saya menjadi saksi utama bahwa almarhum Olga menjadi salah satu orang yang selalu mengutamakan sholat lima waktu. Ujar Denny Darko. Artis muda yang tengah naik daun, Amanda Manopo terlihat beberapa kali gonta ganti mobil. Hal itu terlihat di berbagai tempat ketika ia berada di lokasi syuting ataupun dari beberapa unggahan di media sosial. Memiliki banyak sumber penghasilan selain dari syuting. Anda diketahui memiliki beberapa bisnis, seperti bisnis masker wajah dan juga bisnis skincare. Bukan hanya itu, ia juga sering sekali mendapat endorsement dari berbagai merek tak heran jika daerah kelahiran 6 Desember 1999 ini sudah bisa sukses di usia muda. Maka wajar jika Amanda sudah bisa membeli beberapa mobil yang terbilang mewah serta harganya yang tidak murah. Lalu apa saja sih mobil Amanda Manopo? Amanda Manopo diketahui memiliki mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. Mobil tersebut seringkali ia pakai ke lokasi syuting pada beberapa tahun lalu. Kapasitas mobil yang besar membuat Amanda Manopo menaruh banyak barang keperluannya selama di lokasi syuting. Toyota Fortuner adalah SUV sitter dengan panjang 4.795 mm, lebar 1.855 mm. Toyota Fortuner sendiri diketahui memiliki kisaran harga yang cukup fantastis, yakni mulai dari 492 juta hingga 685 juta. Amanda juga diketahui memiliki mobil Toyota Alphard. Hal ini terlihat dari unggahnya di Instagram yang menampilkan posenya sedang berada di dalam mobil tersebut. Mobil Toyota Alphard sendiri merupakan MPV 7-seater yang ditangani dua pilihan mesin. Rasanya sudah banyak yang tahu jika mobil Toyota Alphard memiliki harga yang fantastis. Mobil ini dibanderol dengan harga 1,4 miliar hingga 1,95 miliar. Mobil selanjutnya yang dipakai Amanda Manopo adalah Mini Tridor Cooper S berwarna merah. Mobil mongil ini tapi mewah, menyuguhkan tenaga 192 HP dengan torosis 280 nm. Mobil ini dibanderol dengan kisaran harga 765 juta hingga 1,11 miliar. Mobil Mini Tridor Cooper S milik Amanda Manopo juga sering ia pakai ke lokasi syuting. Bahkan dalam sebuah tayangan infotainment, terlihat Amanda memakai mobil ini untuk menaruh barang-barang keperluannya selama di lokasi syuting. Kerja keras, usaha, dan ketekunan yang dijalani oleh Amanda Manopo tentu menjadi faktor kesuksesannya di usia muda. Hal inilah yang patut ditiru oleh kita semua, supaya menjadi sukses dengan jalan pilihan kita masing-masing. Amanda Manopo merupakan salah satu pemain sinetron yang sukses saat ini. Berkat aktingnya sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda kini sangat populer dan memiliki banyak penggemar. Kerja keras Amanda sebagai seorang aktris pun akhirnya berbuah manis. Amanda sedang membangun sebuah rumah yang dia inginkan. Dilansir di video yang diunggah di channel Youtube Cumi Cumi. Amanda juga dibantu oleh ayahnya soal urusan desain intral rumahnya. Berikut sadarat potret rumah baru Amanda Manopo yang hampir selesai. Dikabarkan dekat selama beberapa waktu terakhir, aktor Billy Saputra dan penyanyi Memes Prameswari diperkirakan akan menikah. Kedekatan antara Billy dan Memes memang sudah berlangsung cukup lama. Mereka berdua bahkan sudah berpacaran tanpa mengumumkan hari jadinya. Hubungan yang terjalin antara mereka terlihat sangat natural tanpa drama. Sehingga terlihat peluang dan tanda-tanda adanya keseriusan menuju pernikahan. Hubungan yang berlangsung baik antara keduanya akan membawa mereka pada tahap yang lebih serius. Memes dianggap tidak mengeksploitasi hubungan yang terjalin dengan Billy. Dan ia juga menjalani hubungan tersebut secara natural apa adanya. Meski Billy dianggap lebih senior di dunia hiburan. Memiliki penonton dan pengikut di media sosial lebih banyak, Memes tidak mengambil untung dari ketenaran Billy tersebut. Billy dan Memes juga dinilai menjalani hubungan dengan apa adanya tanpa settingan. Mereka berdua juga saling menerima dan terbuka satu sama lain. Karena mereka juga kerap bertemu tanpa harus memakai riasan dan berpenampilan rapi seperti halnya mereka di depan kamera. Hubungan mereka yang dinilai tidak ada drama terlihat sangat serius dan menjadi tanda bahwa hubungan tersebut akan berakhir di pelaminan nanti. Kedekatan mereka juga tampak diketahui dan direstui oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Sehingga hubungan tersebut diramalkan akan membawa mereka pada hal yang positif dan juga mengantarkan mereka pada jenjang pernikahan. Kedua orang tua mereka sudah mengetahui satu sama lain dan merestui hubungan mereka. Sehingga tinggal menunggu proses pendekatan antara keluarga semakin erat dan menuju tahap yang lebih serius. Meski harus membiarkan proses terus terjadi sebagaimana mestinya, Danny merawalkan bahwa hal itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Memes juga dinilai sebagai sosok yang sederhana dan tidak suka mencari sensasi. Sehingga jika dia semakin terkenal nantinya tidak akan menjadikan seseorang yang dipenuhi masalah sensasi. Kesederhanaan dan kebaikan memes membuatnya terlihat sangat cocok dengan sosok Billy Saputra. Memes juga dinilai bisa menjadi sumber semangat untuk kehidupan Billy, baik karir, maupun keseharian Billy nantinya. Hubungan menuju pernikahan bisa jadi lebih cepat dari dugaan orang-orang terhadap mereka dan hubungan antara kedua keluarga akan semakin dekat. Nama presenter Billy Saputra Belagangan disorot publik karena kisah percintaannya dengan pisah neutron yang sedang naik down, yaitu Memes. Kemesraan Billy dan Memes kerap kali menuai reaksi publik lantaran keduanya saling bersikap layaknya budak cinta atau bucin. Sempat dituding mendopleng nama besar sang kakak, yaitu Almarhum Alka Saputra, namun nyatanya hingga kini Billy masih eksis di layar kaca membawakan beberapa acara sitkom hingga tokso. Sebagai artis ngetop, penghasilan Billy bisa dibilang fantastis. Baru-baru ini kekayaan pendapatan Billy dalam satu minggu bisa mencapai ratusan juta. Benarkah? Data tentang jumlah penghasilan Billy Saputra dibeberkan oleh akun YouTube at Guru Millenial. Dilansir dari laman Guru Millenial disebutkan bahwa penghasilan lingguan Billy dari laman YouTubenya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mengulas penghasilan Bang Billy dari channel YouTubenya. Tapi yang diulas hanya penghasilan rata-rata tiap minggu yang diperoleh channel YouTube Billy Saputra. Ujar narasi tersebut dilansir pada Jumat 8 Januari 2020. Akun Guru Millenial itu mengacu pada website, Sosial Play yang menghitung pendapatan para YouTuber dunia. Mengacu pada data, yang ada sejauh ini Bang Billy telah mencapai 254 konten video dengan jumlah subscriber mencapai 3,38 juta. Dipentuk sejak 24 Mei 2019, Billy mendapat nilai A untuk akunnya. Untuk diperingkat video, di tonton channel ini ada peringkat 12.254. Di Indonesia, Billy ada di posisi ke-162, katanya. Dari semua pencapaian tersebut, Billy berhasil merauk 8,7 USD atau setara dengan 138,9 juta dalam waktu satu bulan. Sedangkan dalam setahun, Billy mendapat 104,2 USD. Wow, dari data tersebut, dipastikan bahwa penghasilan Billy rata-rata mingguan mencapai 2 USD atau 32,4 ribu. Jika harga dolar 14.860 rupiah, penghasilannya mencapai 456.404.220 rupiah. Billy Saputra baru-baru ini tertangkap kamera sedang makan bersama mantan pacarnya Hilda Fitrian.